Selvi Ananda bongkar sifat asli Gibran Raka Buming Raka, bikin shock. Pasangan suami istri Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda jarang disorot oleh publik, namun keduanya terlihat begitu harmonis. Anak dari orang nomor satu Republik Indonesia tersebut, memilih untuk mempersunting Selvi Ananda yang sempat mengikuti ajang Putri Solo. Tak banyak yang tahu sifat asli dari Gibran Raka Buming yang begitu cuek dan dingin. Lantas, seperti apa sifat asli Gibran menurut Selvi Ananda? Gibran Raka Buming Raka adalah putra solung dari Presiden Jokowi Dodo. Tepat pada tahun 2015 lalu, Gibran Raka Buming resmi mempersunting Selvi Ananda untuk menjadi pasangan hidupnya. Bermula dari ajang kompetisi pemilihan putra-putri solo, di mana Selvi yang ikut serta sebagai peserta dan Gibran menjadi jurinya. Pernikahan keduanya jauh diterpai sumiring dan telah dikaruniai dua orang anak. Tujuh tahun membina rumah tangga, Selvi Ananda tiba-tiba saja memukar sifat asli dari wali kotak Solo tersebut, yang dinilai begitu cuek dan tidak romantis. Tak hanya itu, Selvi juga mengungkapkan alasannya menerima dan memilih untuk menjadi istri Gibran. Bukan karena anak Presiden, Selvi Ananda memilih Gibran karena sosoknya yang tanggung jawab. Momen di mana Selvi Ananda dan Gibran saat mengisi podcast di Youtube Rans Entertainment 3 tahun lalu, kembali beredar di publik, secara belak-belakan Selvi membocorkan semua sifat Gibran. Keliatannya Mas Gibran ini kan cuek, cool, tapi sebenarnya Mas Gibran sosok yang seperti apa? Romantis nggak sebenarnya? Tanya Raffi Ahmad di Youtube Rans Entertainment dilansir Kamis 18 Agustus 2022. Nggak sama sekali, apa ya? Pekerja keras, bertanggung jawab, jujur dan sabar, pujar Selvi Ananda. Mas Gibran, kalau Mas apa yang membuat Mas Gibran jatuh hati sama Mbak Selvi? Tanya Raffi Ahmad. Ya sama, sabar, ibu rumah tangga yang baik, tanggung jawab, bisa ngurus etes, sudah bisa manage sendiri kalau tinggal di Solo, jawab Gibran Raka Buming. Saat ditanya oleh Raffi Ahmad dan Agita Slavina bagaimana Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya kepada sang istri Selvi Ananda, Namun ternyata Gibran memberikan jawaban menohok, bagi wali kota Solo itu, rasa cinta dan sayang bukan hanya sekedar untuk diungkapkan, namun dengan memperlakukan atau perbuatan sederhana juga bisa disebut sebagai ungkapan cinta. Ya, kan kalau mengungkapkan cinta itu nggak harus secara verbal, tapi dilakukan dengan perlakuan sederhana yang bermakna, tutup Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih telah menonton!